Intro Dia orang Madura yang sempat jadi bosnya Intel TNI Siapa dia? Dia adalah Aris Udeo Namanya memang tidak begitu terkenal Maklum ia lama berkecimpung di dunia telik sandi atau intelijen Aris Udeo adalah perwira TNI yang lahir di bangkalan Madura Jawa Timur pada tanggal 15 Januari tahun 1940 Aris Udeo tercatat sebagai abituren atau lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1962 Kawan satu angkatannya di AMN antara lain Suryadi Sudirja, Hartono dan Mutoib Suryadi Sudirja kawan seangkatan Aris Udeo pernah jadi gubernur DKI Jakarta Sementara Hartono, yang juga kawan satu angkatan Aris Udeo Karirnya meroket hingga jadi kepala staf angkatan darat, KASAT Suryadi dari kesatuan infanteri Sedangkan Hartono dari kavaleri Aris Udeo sendiri adalah prajurit dari kesatuan ZENI Pernah berdinas di ZENI Kopassus Tapi, karir militer perwira kelahiran bangkalan Madura ini lebih banyak abis di dunia intelijen Semasa aktif jadi tentara, Aris Udeo pernah bertugas di batalion ZENI Tempur 1, Dira Dharma Dia tercatat berdinas di Yonzipur 1, Dira Dharma pada tahun 1962 Aris Udeo juga pernah jadi komandan batalion infanteri lintas udara Yonif Linut 305, Tengkorak Dia menjadi dan Yonif Linut 305, Tengkorak dari tahun 1973 sampai tahun 1975 Jejak jabatan lainnya yang sempat dipegang Ari adalah Komandan Korem 074, Warastratama Aris Udeo memegang jabatan dan Rem 074, Warastratama dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 Aris Udeo juga tercatat pernah ditugaskan di Kodam Siliwangi Salah satu kodam legendaris di tanah air Tidak tanggung-tanggung, jabatan yang pernah dipegangnya di Siliwangi adalah sebagai Panglima Kodam Siliwangi Aris Udeo menjadi Pangdam 3 Siliwangi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1991 Setelah itu dipercaya jadi bos intelijennya TNI yang ketika itu masih bernama Badan Intelijen ABRI atau biasa disingkat BIA Aris Udeo jadi bos intelijennya ABRI dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 Kini BIA sudah berganti nama menjadi Badan Intelijen Strategis TNI atau BIS TNI BIS TNI sekarang dipimpin oleh legend Johnny Suprianto Aris Udeo pensiun dengan pangkat terakhir Lieutenant General atau General Bintang 3 Di luar TNI, Aris Udeo pernah dipercaya jadi Wakil Ketua Umum Koni Pusat Dia juga tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Umum Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI Pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2017 Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat General Intel asal bangkalan ini menghembus nafas terakhirnya di ruang ICU Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Sebelum meninggal, Ari diketahui mengidap kanker hati Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Dengan upacara militer yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Saat itu, legend TNI Hinsa Siburian Terima kasih telah menonton!